Dua pelaku pencurian sepeda motor nyaris tewas di amuk warga. Warga memergoki pelaku saat mengambil sepeda motor milik Marsetno, warga desa Tanah Tinggi, kecamatan Air Putih, yang diparkirkan di areal persawahan, desa Kampung Kelapa, kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Beruntung, unit Polsek Indrapura bersama perangkat desa mengamalkan pelaku serta dua unit sepeda motor dan membawa pelaku ke Puskus Mas Indrapura untuk rawat medis. Kedua pelaku, Roni Suwandi dan Suheri alias Aritato, warga desa Purwodadi, kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Menurut salah seorang warga, Robin Saragi mendengar warga teriak maling spontan warga mengejar pelaku. Dua pelaku pencurian sepeda motor sudah berulang kali melakukan aksinya di saat petani lagi bekerja di sawah. Gitu aja kan Pak, aku memang di sini kerja. Tapi lantaran tiarak dari sana, maling-maling pun katanya. Aku kejar maling, maling gitu aja, aku lari-lari sana. Posisi ke sepeda motornya di mana? Keretanya di mana? Di sana. Keretanya itu sih, itu katanya. Di pokok apa itu, kelapa itu katanya. Katanya yang punya, keretanya itu Pak. Kejar lah ya? Segera, maling-maling gitu aja aku bilang Pak. Jadi bapak ikut mengejar? Enggak ikut aku, cuma maling-maling gitu aja aku lantaran. Sana? Tidak tahu lah kalau sudah teriak maling ini. Bapak enggak berpikir dulu aku di sini kerja lantaran. Dia bilang, maling-maling, maling-maling. Katanya di sana. Kapolsek Indrapura, AKP DHB Ahan mengatakan, kondisi kedua pelaku yang mengalami luka yang serius dan harus dirujuk ke rumah sakit Bayangkara Tebing Tinggi. Polsek Indrapura segera mengusut tentang masalah pencurian kendaraan bermotor yang belakangan ini sering meresahkan masyarakat. Kita ada mengamankan dua orang pelaku pencurian kendaraan motor. Pelaku itu diamankan. Awalnya pelaku diamankan oleh warga masyarakat Kampung Pelapa. Jadi pada saat warga masyarakat melakukan pengamankan daripada tersangka, ada dari beberapa masyarakat yang melakukan pemutulan. Sehingga kondisi daripada kedua tersangka itu ada kondisinya kira-kira mengkhawatirkan. Sehingga saya perintahkan kepada mereka untuk membawa ke rumah sakit mencegah kesehatannya. Apakah memang kondisinya mengkhawatirkan atau bisa langsung kita bawa ke kantor untuk melakukan proses pendidikan terhadap kasus rumah sakit. Warga mana ya Pak? Warganya untuk sementara yang tidak tahu warga desa Purwodadi dari arah 50. Dari Batu Barat, Sumatera Utara, Soleh PLK Terbrata TV, Salam Terbrata! Terima kasih telah menonton!